Hai penggemar setia Ayu Ting Ting, balik lagi di Kim Lia Channel. Channel yang menyajikan berita-berita terbaru terpercaya dan teraktual seputar kehidupan selebriti-selebriti tanah air. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe, agar tidak ketinggalan berita-berita terbarunya. Dan jangan lupa juga untuk tonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting baru saja merayakan hari ulang tahun ayah tercintanya, Ayah Rozak pada Senin, tanggal 3 Juni tahun 2024. Diketai Ayah Rozak merayakan ulang tahunnya ke-62 tahun. Lewat unggahan pribadinya di Instagram Ayu Ting Ting menuliskan pesan menyentuh untuk Ayah Rozak yang berulang tahun tersebut. Selain itu, calon istri Leto Fardana ini, membagikan momen dirinya bersama sang ayah. Happy birthday ayahku tersayang, terbaik, semoga ayah sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki. Selalu jadi ayah yang terbaik untuk teteh, siva, ikis, sumeh. Semakin sukses warung ayah ojaknya hehehe, tulis Ayu Ting Ting. Janda anak satu tersebut juga mendoakan agar ayah ojak selalu bahagia. Semoga semua yang ayah inginkan terkabul, semoga ibadahnya lancar, semua doa ayah Allah jabah ya amin. Bahagia selalu ayahku sayang, selalu sayang kita ya ya, selalu jaga kita juga, doa terbaik untuk ayah selalu pokoknya, imbu Ayu Ting Ting. Di akhir tulisannya, Ayu Ting Ting mengucapkan janji akan terus membahagiakan ayahnya. Teteh akan selalu berusaha yang terbaik untuk bahagiain ayah terus ya amin. Love you ayahku, tutup Ayu Ting Ting. Kabar selanjutnya, siapa yang tidak kenal dengan Ayu Ting Ting, namanya pasti sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat, biduan top tanah air dengan bayaran fantastisnya. Penyanyi dangdut asal Depok ini memiliki popularitas tinggi dengan penggemar yang tersebar di seluruh tanah air. Saking populernya, Ayu Ting Ting sampai memiliki 56,9 juta followers di akun Instagram pribadinya. Sang biduan kerap menyapa para penggemarnya di media sosial dengan mengunggah foto-foto penampilannya. Belum lama ini, selebriti multitalenta kelahiran tahun 1992 ini kembali membagikan foto penampilan menawannya. Dalam foto yang diunggah pada tanggal 1 Juni tahun 2024 lalu tersebut, Ayu Ting Ting tampil anggun dan berkelas dengan bantuan fashion stylist Eri Al Amin. Oleh sang stylist favorit, Ayu Ting Ting diberikan dress dengan warna soft yellow yang memiliki desain santun. Dress tersebut memiliki detail leher kotak, potongan lengan pendek, serta panjang di bawah lutut kaki. Pada bagian pinggang, terdapat tambahan belt dengan warna yang senada dengan dress. Diketahui, dress Ayu Ting Ting tersebut merupakan koleksi dari brand pakaian posture dengan nama Empire Dress. Dikutip dari akun Instagram at Ayu Ting Ting Outfi, dress tersebut memiliki harga 2,1 rupiah jutaan. Dress anggun yang dikenakan Ayu Ting Ting di atas juga dilengkapi dengan alas kaki jenis pum berwarna abu-abu. Pum tersebut sekilas memiliki tampilan biasa, namun dilengkapi dengan kristal besar di bagian depan. Masih dikutip dari akun Instagram yang sama, alas kaki Ayu Ting Ting memiliki nama hangisi 50 silver glitter pum dengan harga 20,1 juta rupiah. Sebagai sentuhan akhir penampilannya, Ayu Ting Ting juga mengenakan anting panjang di kedua telinganya. Baru-baru ini calon suami Ayu Ting Ting yakni Letu Muhammad Fardana tampil di televisi pada Sabtu, tanggal 1 Juni tahun 2024. Dia menjadi bintang tamu di program acara cerita militer yang ditayangkan secara eksklusif oleh Kompas TV. Dalam kesempatan tersebut, Letu Fardana membagikan kisah hidupnya menjadi tentara di Papua. Setelah sekian lama tak muncul, akhirnya calon suami pedanggut Ayu Ting Ting itu akan menyapa warga Indonesia dari tempat satgasnya di distrik Papua. Tanpa Ayu Ting Ting, Letu Fardana tampil bersama rekan-rekannya. Saksikan tayangan episode Intan Jaya Part 2 pada Sabtu sore kemarin pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di Kompas TV. Hal ini diinformasikan secara resmi oleh akun Instagram Ed Penkostrat. Saksikan cerita militer. Episode Intan Jaya Part 2, eksklusif. Kami Indonesia Sabtu, tanggal 1 Juni tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat di Kompas TV, terang dalam caption. Tampak dalam flyer, wajah Letu Infanteri Fardana terpampang di antara para tokoh lainnya. Ada beberapa prajurit TNI lainnya yang bertugas di Papua. Dan juga ada warga Papua sendiri yang akan menjadi narasumber. Hal tersebut cukup mencuri perhatian warganet. Mereka cukup antusias untuk menyaksikan tunangan Ayu Ting Ting di TV untuk pertama kalinya. Berikut reaksi warganet yang mengomentari melalui kolom komentar unggahan Instagram tersebut. Sigi Tuwati, ada Mas Dana siap nonton. Luna, TNI Medan Tempur Oke, Medan Dapur Oke. Angelina, Dera Zala. Muhammad Rafi, luar biasa TNI. Intro Intro selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati